A-A-A-A Bocil jangan kesini. Kau cepat tidur. Hanya seorang wanita. Besok akan mencari seratus wanita yang lebih baik untukmu. Saya tidak mau, saya hanya butuh dia. Apakah kamu sudah dibutakan? Semua orang pasti pernah melihat gambar lem tanha yang sedang mandi di air. Tubuh seksi itu adalah dambaan setiap pria dan wanita. Sambil menari, tangan dan kakinya juga menunjukkan cintanya dalam segala hal. Wanita tak tertandingi yang tak tertandingi ini, bahkan Zhuoyi Hang terkejut. Wanita itu dengan cepat menemukan perilaku kasarnya. Terbang, peluk orang yang jatuh ke air bersamanya. Menghadapi suara manis Zhuoyi Hang. Putri yang malu dan marah. Ukul dia dengan cambuk panjang. Ketika dia melihat musuh menghindar, dia sekali lagi memukul cambuk. Target kali ini bukan Zhuoyi Hang. Tapi ular hijau menempel di tanaman merambat. Di kulit ular itu tertulis kata-kata. Cepat pulang. Wanita ini memandang Zhuoyi Hang sekali. Jadi cepatlah pergi dari sini. Meskipun kedua belah pihak tidak mengetahui identitas satu sama lain. Tapi takdir yang telah ditentukan perlahan terungkap. Wanita ini adalah Langnu yang menyelamatkan hidup Zhuoyi Hang ketika dia masih muda. Tubuh adalah pelindung agama sihir. Langnu dan Zhuoyi Hang milik dua sekte yang berlawanan. Selain itu, pemimpin Mareligien Kowu Shuang sangat jatuh cinta pada Langnu. Kowu Shuang dan saudara perempuannya adalah monster dari seri. Dia dulu berlatih sihir, jadi dia diusir dari dataran tinggi tengah oleh kepala sekte Wudang. Selama bertahun-tahun, dia selalu membenci delapan sekte besar di dataran tengah. Bersumpah untuk mengejar dan membunuh mereka semua. Hal pertama ketika memimpin sekte iblis untuk kembali ke Gipsi. Adalah membunuh Zhuang Zhenren, kepala sekte Wudang. Segera delapan sekte besar juga mengetahui tentang penampilan Langnu. Hari itu mereka berkumpul bersama untuk membahas bagaimana menghadapi sekte iblis. Setelah bernegosiasi, mereka memutuskan untuk mengirim penunggang kuda. Pergi ke Shanghai untuk mencegah kultus maa lewat. Zhenren Ziyang awalnya bermaksud membiarkan Zhuoyi Hang mengambil alih peran kepemimpinan. Untuk dapat menciptakan reputasi di depan sekte besar. Tapi tiba-tiba ditolak oleh Zhuoyi Hang. Namun, Ziyang langsung melemparkan kartu itu ke Zhuonathang. Zhuoyi Hang tidak punya pilihan selain memimpin tim ke Shanghai Kuan. Mendengar kakak perempuan dan yang lainnya bernegosiasi bagaimana menghadapi sekte iblis. Zhuoyi Hang terasa sangat menyedihkan. Dia tidak tahu mengapa dia harus bertarung dan membunuh. Kakak perempuannya mengatakan bahwa dia menggunakan teori jahat untuk menipu massa dan mengganggu hati tentara. Zhuoyi Hang tahu bahwa saudara perempuannya memiliki ambisi besar. Jadi aku mengeluarkan kartu itu dan melemparkannya padanya. Tidak pernah mengira sekte iblis akan membunuh sampai sini. Tinggal di massa yang bergejolak. Bagaimana Zhuonathang bisa keluar dari segalanya. Ketika dia melihat sesama muridnya jatuh ke dalam pertempuran sengit. Zhuoyi Hang mengambil tongkat kayu dan berencana untuk memisahkan orang-orang dari dua vaksi. Pada saat inilah sekte setan Langnu terbang turun dari langit. Mengerahkan pertempuran sengit dengan Zhuoyi Hang. Ketika dia tidak berdaya, Zhuoyi Hang mampu membalik kerudung Langnu. Berkat itu, mereka berdua tahu identitas satu sama lain. Karena saya ingin membiarkan Langnu mundur dari dataran tinggi tengah. Zhuoyi Hang melemparkan pedang panjang ke arah Langnu dan membiarkannya menanganinya. Untuk sesaat Langnu jatuh ke dalam keadaan ragu-ragu. Pada saat inilah salah satu jarum racun kakak perempuan itu menembus tubuh. Langnu tidak berdaya sehingga dia ditikam. Zhuoyi Hang buru-buru memimpin Langnu untuk melarikan diri dari sini ke sebuah gua. Pada saat yang sama secara pribadi membantunya menyedot darah beracun dari tubuhnya. Langnu yang lemah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung pingsan. Keesokan harinya, dalam mimpi, Zhuoyi Hang terbangun oleh suara seruling. Dengarkan ritme yang familiar. Pada akhirnya, Zhuoyi Hang tahu bahwa Langnu adalah gadis yang telah menyelamatkannya. Pintu yang tertutup debu dibuka sejenak. Dua orang saling memandang dengan penuh kasih di tepi sungai. Lalu langsung masuk ke citra mesra cinta. Ini adalah gambar berbayar. Jadi hanya VIP yang bisa melihatnya. Langnu tidak memiliki ayah atau ibu, dan telah hidup dengan serigala sejak kecil. Setelah mencari tahu tentang dia, Ji Wushuang membawanya ke sekte iblis. Bahkan tidak ada nama sampai sekarang. Berdasarkan kata Luyen di bahunya. Zhuoyi Hang menamainya Luyen Nituong. Keduanya memutuskan untuk bersembunyi dari gipsi, membuat sepasang peri yang terpesona. Namun, Luyen Nituong takut ketika dia menjadi tua, dia akan dikritik. Zhuoyi Hang tersenyum dan berkata bahwa dia akan bungatin nin untuknya. Biarkan dia hidup selamanya, jaga masa mudanya selamanya. Untuk mengekspresikan tekat. Dia juga bersumpah, menghancurkan langit dan bumi. Dua orang setelah membuat janji. Nishang dibiarkan sendiri. Memutuskan untuk kembali dan memutuskan hubungan dengan sekte iblis. Ini adalah film paling berani Lem Tan Ha. Indeks sensitivitas yang mengjulang tinggi. Bersama dengan Kuok Fin untuk menunjukkan sepotong dongeng kuno. Banyak adegan sensitif harus melalui pemotongan untuk dirilis di China. Keajaiban macam apa yang dimiliki film ini. Dapat menyebabkan ribuan-ribu penggemar sakit hati selama 29 tahun. Awal film. Ada seorang pria duduk di puncak gunung bersalju. Dia melindungi bunga tin nin. Legenda mengatakan bahwa bunga ini dapat menghidupkan orang mati, tulang kering memiliki daging. Tinggal dua jam lagi sampai bunga mekar. Tapi pria ini sudah di sini menunggu selama 10 tahun. Tiba-tiba di puncak gunung muncul tim tentara king untuk mencuri bunga. Pria dengan hanya satu pedang membunuh lawannya di tempat. Siapa yang lebih penting dari yang mulia? Di dalam hatiku. Orang yang paling penting adalah seorang perempuan. Aku sudah menunggunya selama 10 tahun. Aku tidak tahu apakah dia tahu atau tidak. Orang ini adalah murid sejati dari Master Sekte Wudang, Zuo Yi Hang. Dia terlahir dengan bakat alami. Adalah penerus posisi Master. Tapi dia tidak tertarik dengan posisi ini. Dia berharap dia bisa melakukan perjalanan Gipsi dan Ksatria. Hari itu dia menyelamatkan seekor bayi kambing. Tanpa diduga, di tengah jalan, bertemu dengan kawanan Serigala. Tepat pada waktunya, tidak ada jalan kembali untuk Zuo Yi Hang. Lalu tiba-tiba Seruling yang merdu berbunyi. Di langit putih bersalju, seorang gadis kecil dengan Seruling berdiri di sana. Serigala dibawa pergi oleh suara Seruling. Setelah diselamatkan, Zuo Yi Hang tidak tahu bahwa dia adalah langmu yang sering disebutkan dunia. Tapi hanya tertarik pada gadis itu. Siapa sangka pertemuan itu akan membuat mereka berdua terjebak seumur hidup. Sepuluh tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Zuo Yi Hang juga telah dewasa. Dia ingin melakukan perbuatan baik, jadi dia sering menyelinap turun gunung. Itu adalah waktu perang. Rakyat hidup dalam kesengsaraan dan kesengsaraan. Di kaki gunung, sekelompok orang miskin yang ingin hidup hanya bisa mencuri makanan. Dan bahkan sebelum mereka bisa memakannya, ditemukan oleh perwira militer. Memperlakukan penduduk desa tanpa besi di tangan mereka. Perwira militer yang kejam membawa mereka ke pembantaian. Pada saat inilah seorang wanita dengan gaun putih terbang. Hanya melihatnya menggunakan cambuk panjang untuk memukuli tentara melarikan diri. Ada seorang prajurit yang ingin melawan. Hasilnya dicambuk menjadi delapan bagian dengan satu pukulan. Baru saja berbalik. Wajahnya yang cantik membuat para prajurit tampak terpesona dan lupa melakukan serangan balik. Kemudian benar-benar dimusnahkan. Ada pasangan sulit yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi istri akan melahirkan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada waktunya untuk melihat Zuo Yi Hang turun gunung. Zuo Yi Hang ingin membantu. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tepat di tengah kepanikan. Kemudian wanita kulit putih datang ke sini. Situasinya kritis, dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Berjongkok dan mulai mengulurkan tangan membantu. Tadi sangka, sang ibu meninggal saat melahirkan karena kesulitan melahirkan. Tapi wanita ini masih belum menghentikan gerakannya. Tidak lama kemudian tangisan bayi terdengar. Sang suami patah hati dan bahagia saat dia memeluk putranya. Hati jujur wanita berjubah putih menyentuh Zuo Yi Hang. Melihat bayangan itu pergi. Zuo Yi Hang diam-diam mengikuti di belakang. Tidak pernah berharap untuk melihat gambar seksi yang membuatnya tak terlupakan selama sisa hidupnya.